halo sobat youtube welcome back to my channel oke sobatku sebelumnya apa kabar sobat subscriber dan sobat viewer semuanya yang selalu senantiasa setia mendukung mahir channel kami ucapkan terima kasih semoga sobatku semuanya dalam keadaan sehat bahagia dan selalu sejahtera oke sobatku di kesempatan video kali ini mahir channel ingin berbagi video dan tutorial tip terbaru dari whatsapp apa saja keunggulan dari aplikasi whatsapp ini sebelum kita melanjut ke video tutorialnya alangkah baiknya bagi sobatku semuanya yang baru berkunjung di mahir channel silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya oke terima kasih oke kelebihan fitur yang pertama adalah menyembunyikan status online padahal sedang online sehingga orang yang melihat atau sedang chat dengan tidak mengetahui bahwa dia sedang online oke kita masuk ke langkah-langkahnya oke pertama-tama kita masuk ke whatsapp kemudian kita klik titik tiga pada pojok kanan atas oke kemudian kita masuk ke menu setelan setelah itu kita klik akun setelah itu kita masuk ke privasi oke di privasi kita lihat terakhir dilihat disitu disitu ada 4 pilihannya yaitu semua orang jadi orang yang belum menyimpan nomor kita dan orang yang sudah menyimpan nomor kita bisa mengetahui bisa mengetahui bahwa kita sedang online dan kapan kita melihat whatsapp kemudian kontak saya hanya yang bisa melihat online dan terakhir dilihat hanyalah kontak yang sudah kita simpan kemudian kontak kontak saya kecuali disitu kontak yang kita pilih yang bisa yang bisa melihat status online dan terakhir dilihat oleh kita kemudian tidak ada disitu kontak yang belum kita simpan maupun kontak yang sudah kita simpan mereka tidak bisa melihat kapan kita online dan terakhir dilihat itu adalah kelebihan yang pertama oke kemudian kelebihan yang kedua yang kedua yaitu mengirim gambar hanya sekali dilihat caranya yaitu kita kirim gambar di pojok atau di atas tanda pengiriman disitu ada angka 1 disitu kita disitu kita klik sampai angka 1 nya berwarna hijau setelah itu kita kirim ke kontak yang ingin kita tuju oke disini sudah terkirim kita cek disini ada satu pengiriman pengiriman foto kita buka disini ketika kita keluar foto ini tidak bisa dibuka kembali oke kita cek itu adalah kelebihan yang kedua kemudian kelebihan fitur WA yang ketiga yaitu bisa memberikan reaksi pada chat atau pesan yang di kirimnya sesuai dengan yang ingin kita berikan reaksi contohnya contohnya seperti ini oke kemudian kita buka di WA1 nya disini kita dapat memberikan reaksi pada chat yang dikirimnya yang sebelumnya fitur sebelumnya itu tidak ada reaksi pada atau tidak ada reaksi untuk membalas pesan yang dikirim atau pesan yang masuk oke kemudian kita berikan reaksi otomatis di bawah chatnya akan ada tanda reaksinya atau kita ingin memberikan reaksi pada chat kita sendiri seperti itu juga bisa atau sebaliknya itu juga bisa itu adalah kelebihan fitur dari WhatsApp yang ketiga fitur yang keempat yaitu mengirim aplikasi lewat WA contohnya seperti ini kemudian kita klik bagikan oke setelah itu kita masuk ke WhatsApp setelah itu kita bagikan dan disini aplikasi sedang dikirim oke sobatku itu tadi kelebihan dari aplikasi atau kelebihan dari fitur WhatsApp terbaru semoga video tutorial ini bermanfaat bagi sobatku semuanya apabila bagi sobatku semuanya baru berkunjung di mahir channel silakan tekan tombol like subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar sobatku semuanya menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi notifikasi saat mahir channel mengupload video-video terbaru dan apabila ada pertanyaan tentang video tutorial ini silakan tulis di kolom komentar apabila apabila sobatku semuanya sudah berhasil melakukan kelebihan dari fitur WhatsApp ini silakan share ke semua media sosial sobatku semuanya terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai selesai sampai jumpa di video tutorial berikutnya terima kasih terima kasih